Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi di video ini kita akan membahas tentang mengirim email ya Nah kali ini kita akan menggunakan layanan dari mildtrap ya jadi mildtrap ini layanan yang bisa kita gunakan untuk melakukan testing jadi nanti ngirim emailnya itu bukan ngirim langsung ke alamat email tapi kita ngirimnya ke mildtrap nya kemudian dia juga punya layanan email sending juga ya jadi bisa pakai SMTP relay-nya milik mildtrap ini ya Oke langsung saja silahkan daftar di mildtrap.io saya sudah ada akun jadi tinggal login Oke di sini kemudian setelah login nanti kita akan diberikan satu inbox ya Nah ini kalau kita akunnya gratis itu biasanya ada satu inboxnya namanya demo inbox ini tinggal diklik nah nanti semua email yang kita kirim dari Laravel kita itu akan masuk ke sini dia ya Oke saya contohkan settingannya Nah di sini kan ada nih integration Nah kita tinggal pilih misalnya kita pakai framework Laravel sudah ada ya framework CI juga sudah ada Oke saya pilih Laravel 7 plus nah ini dia konfigurasi settingannya tinggal saya klik copy copy sudah kemudian kita buka Laravel kita buka file titik Envy Oke di file Envy ini kita paste dia sampai mail encryption ya jadi ini saya hapus sampai mail encryption pastikan di sini oke oke kalau kita mau isi mail from nya boleh saja misalnya kita buat di sini it at emasjid.com misalnya oke simpan sampai sini sudah selesai konfigurasi kita kita tinggal buka Laravel kemudian coba kirim email ya di sini saya akan coba pakai fitur lupa password Oke saya ketik di sini masjid1atadmin.com kan email ini sebenarnya itu kan tidak ada ya admin.com itu kan tidak ada jadi saya klik kirim nah nanti masuknya dia ke inboxnya mailtrap oke kita tunggu tim masuknya ke sini dia nah ini dia nih contohnya nih ya a few seconds ago Nah untuk apa sih kita ngirim ke sini Nah biasanya kita tuh mau melakukan mock-up nih jadi kalau kita mau ngedit ngedit tampilan ya jadi kita nggak ngirim ke email tujuan yang sebenarnya tapi kita ngirimnya ke mailtrap supaya kita bisa melakukan analisis nih kalau tampilan di mobile kayak gini kalau tampilan di tablet ini tampilan di desktop seperti ini jadi biar biar kita bisa mengatur tampilan dari email yang terkirim jadi tujuan mailtrap tuh seperti itu jadi kalau kalian mau lakukan uji coba nanti misalnya masukkan email ini nih ke Gmail nih Nah jangan ngeceknya di Gmail ya tapi ngeceknya di mailtrap nya ya karena memang fitur yang yang ada di mailtrap ini yang bagian email testing ini hanya untuk melakukan uji coba atau testing dari email pengiriman email di Laravel Oke silahkan dicoba nanti berikutnya kita akan lanjut lagi untuk pembahasan aplikasi e-masjid kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi